Terima kasih Ketika terjadi kecelakaan mengakibatkan satu orang meninggal dunia Yang kemudian sesaat setelah kejadian tersangka yang menabrak ini kemudian melarikan diri ke arah demak Namun berhasil ditangkap oleh anggota unit lalu lintas kosek genuk Tidak berselang lama setelah kejadian Ada pun tersangka atas nama William Sesilo bin Sadri Bapak umurnya berapa? 44 Kemudian ulangi Agus Rianto itu meninggal dunia setelah menerima perawatan dari rumah sakit Mungkin itu yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan Bahwa kegiatan ini juga bagian dari operasi patuh candi 2022 Dimana tujuan dari operasi ini salah satunya adalah untuk menekan angka fatalitas Dari kecelakaan lalu lintas koseknya yang ada di Kota Semarang Kemudian mengetahui sudah melakukan peringatan Meneriaki kemudian mengejal Namun kemudian pelaku oleh penjelasan saksi itu semakin mempercepat laju kendaraan Sehingga saksi kemudian memutuskan untuk melakukan konten Terhadap tersangka ditentukan melanggar pasal 30 ayat 2 Untuk menang lalu lintas dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun Atau paling banyak dendam Dari Surabaya ke Surabaya Apanya? Ya di lalu kembang terlalu Dan? Dan sebelah mana? Mas dan sebelah kiri Itu enggak belum semak ganti Dari Jakarta ke Surabayanya Apanya? Dan ya? Ya nunggu gantian Nunggu gantian kembang ini dari teman-teman saya Dari Jakarta Pak Pak ngantung orang Pak? Nunggu? Nunggu enggak? Nunggu enggak Kacanya pecah enggak apa Pak? Kalau saya terkejut Saya tinggal cari makan Terus kembali terus pecah Enggak tahu Enggak kelihatan ya berarti ya selama jalan Enggak tahu Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial Media Tribun Jateng Sosial Media Tribun Jateng